Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat menunaikan ubah dan kuasa sudah berhenti itu Dan selamat bertemu kembali Dengan saya Apakah kita pernah bertemu ya kuliah sebelumnya Belum pertama kali Kita akan menjelaskan dahulu kuliah pertama ini tentang apakah itu sejarah lokal Nah ini penting Sesungguhnya apa yang dipelajari dalam sejarah lokal Dan bagaimana implementasinya di dalam kita melakukan pembelajaran terhadap Ya peserta didik kita Kalau kata lokal sendiri menunjukkan bahwa itu mempunyai Opposite ya berlawanan dengan sejarah nasional Tetapi juga kita mengenal juga sejarah provinsial atau regional Jadi dalam sejarah lokal ini pengertiannya memang sangat terbatas Terbatas itu ya berkaitan erat dengan misalnya geografis Kemudian dengan sosiologis Dan kemudian dengan batas-batas wilayah tertentu Ketika saya studi di Perancis itu lebih melihat bahwa lokal yang dimaksud itu ya desa ya Jadi merujuk pada karya Lerwa Loduri ya dalam salah satu bukunya Lepesong Langwodok itu sejarah lokal Nah Tetapi juga kita sering bertabrakan dengan definisi yang dikeluarkan oleh ahli sosiologi Ahli geografi Dengan kita sendiri Karena mereka juga punya pembatasan tersendiri apa yang disebut dengan lokal Maka di dalam upaya kita membatasi diri dalam sejarah lokal itu Kalau saya sendiri bersikap yang tidak ditulis Atau yang tidak diangkat ke dalam sejarah nasional Contohnya misalnya Perang Gerilya Perang Gerilya itu adanya di daerah Solo misalnya Lalu Ponorogo, Amadion Kejadian itu kan secara tempat kan terbatas pada wilayah lokal saja Tetapi karena itu berkaitan erat dengan masalah nasional Seperti pemberontakan Mahdiun misalnya Pemberontakan yang lain di daerah Tetap itu bukan sejarah lokal Tapi itu merupakan sejarah nasional Sehingga memang kita perlu satu ketegasan di dalam menentukan lokalitas itu Bagi saya lebih cenderung memilih Memilih sejarah yang tidak dimasukkan dalam mainstream sejarah nasional Nah sekarang ini juga kita berhadapan Ada dua wilayah yang lebih besar yaitu yang bersifat regional Dan kemudian bersifat global Sepertinya kejadiannya hanya di kota Solo Persoalan bantuan keuangan atau kredit misalnya Tetapi sesungguhnya itu berkaitan erat dengan persoalan-persoalan global Seperti misalnya sistem keuangan Dan kemudian juga ada teori-teori yang menjelaskan bahwa Modernitas ini akan menggulung Menggulung kearifan lokal yang ada di tempat-tempat Yang jauh dari jangkauan global itu Sehingga di dalam hal ini kata lokal sendiri juga Tidak bisa mandiri Maksudnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh Yang bersifat regional Regional itu lebih bersifat kawasan Dari tempat Itu seperti ASEAN Itu kawasan ASEAN Atau regional ASEAN Nah disitu Ya sebetulnya Lokal itu Tidak dapat berdiri sendiri Dia selalu berkaitan erat Ya bersifat konjonturel Bersifat konjonturel dengan Tempat-tempat lain Sehingga Apabila kita Menulis tentang sejarah lokal Maka Itu saling Berkaitan Kita tidak hanya berbicara mengenai lokalitas itu sendiri Tetapi Kita berbicara tentang Pengaruh-pengaruh global Pengaruh-pengaruh regional Termasuk pengaruh-pengaruh provinsial Provincial itu Ya sifatnya Daerah Provinsi Tetapi juga ada sejarawan yang Kemudian Sependapat juga Bahwa lokal itu termasuk provinsi Nah karena Mungkin saja wilayahnya luas Dan tidak Apa ya Terbatas pada Terbatas pada Pertorinitas Tetapi lebih kepada Pemukunitas Sehingga kalau menyebut Jawa itu Ya kurang lebih Jawa Tengah Dalam perbedaan Kita menentukan sejarah lokal itu Saya lebih Cenderung kepada Komunitas Menyebut Sejarah Komunitas Itu lebih spesifik Artinya bahwa Kita Tidak menulis tentang Hal-hal yang bersifat Berkaitan erat dengan Apa Serial Sejarah nasional Ataupun global Tetapi betul-betul Sejarah lokal itu Merupakan Satu Peristiwa Kejadian Ataupun Ya Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Di dalam Lokal itu Tetapi bagi saya Yang lebih penting Di dalam Melihat sejarah lokal itu Kita Harus Mengetahui Tentang Kemanfaatnya Kemanfaatan Kemanfaatan Dari Mengapa kita Mengungkapkan Atau menulis sejarah ini Pada waktu saya Studi di Perancis Dibedakan itu Antara Orang yang menulis Sejarah Lokal Dengan Sejarah nasional Secara Secara lokal itu Selalu Ditempatkan Pada Posisi Amatir Seperti kalau kita Melihat Buku-buku Yang diterbitkan Tentang Wali Songo Misalnya Sunan Kali Jogo Mereka Mungkin tidak Berpendidikan Sejarawan Atau tidak Berpendidikan Ilmu sejarah Tetapi Mereka Menulis sejarah Itu yang disebut Dengan sejarah amatir Amatir itu Lawannya profesional Jadi Seperti Anda itu Sejarawan profesional Yang Mendapatkan ilmu Pengetahuan sejarah Dari Universitas Ya perbedaannya Antara sejarawan Profesional Dan sejarawan Amatir Itu terletak Pada Penggunaan Metodologi Perspektif Teknologi Dan kemudian Juga di dalam Mengungkapkan Kebenaran itu Berdasarkan Fakta keras Dan fakta lunak Dan mencoba Untuk bersikap Objektif Jadi Itu dasar-dasar Kita Untuk Mengambil Apakah ini Merupakan Peristiwa sejarah Atau bukan Banyak Dari Orang-orang Yang mempunyai Kemampuan Sangat bagus Tetapi Bukan Dari Kalangan Pendidikan Ilmu sejarah Maupun Mereka yang bergelut Di dalam Metodologi Historis Siapa saja Itu ya Misalnya Katakanlah Mostar Lubis Dengan Profesor Sartono Kartopirico Sama-sama Mulis tentang Orang Indonesia Metodologinya Dipakai Kan berbeda Tapi juga Cara Mengungkapkan Peristiwa-peristiwa Ataupun Mengajukan Argumentasi Di dalam Sebuah Peristiwa Itu Mempunyai Perspektif Yang berbeda Nah Kita sangat Dibutuhkan Orang-orang Yang mempunyai Perspektif Kedepan Visioner Dan kemudian Inovatif Itu Sangat penting Sekali Di dalam Sejarah Karena Bagaimanapun Juga Seperti Yang dijelaskan Oleh Fernand Brodel Bahwa Sejarah Itu Adalah Satu Ya Satu Ekspresi Yang dapat Menjelaskan Masa Kekinian Nah Sungguhnya Berbicara Sejarah Itu Tidak hanya Berbicara Masa Lampau Apabila Dalam Konteksnya Tidak Menyentuh Masa Kekinian Atau Bahkan Masa Depan Oleh Fernand Brodel Itu Bukan Disebut Sejarah Itu Ya Itu Cerita Ya Masa Lalu Saja Oleh Karena Itu Dasar Ini Menjadi Penting Bagi Saudara Sekalian Agar Supaya Nanti Ya Di Dalam Tugas Akhirnya Anda Tidak Pasti Harus Bagaimana Caranya Mengutapkan Sejarah Lokal Ini Yang Berbasis Memang Milayahnya Sangat Terbatas Ya Mungkin Hanya Di Kota Atau Di Desa Jadi Mungkin Tidak Berkaitan Rat Dengan Sejarah Nasional Atau Tidak Diperhitungkan Peristiwa Peristiwa Yang Bersifat Lokal Itu Kalau Pada Akhirnya Kemudian Itu Merupakan Rangkaian Atau Serentetan Peristiwa Dari Berbagai Tempat Itu Soal Lain Jadi Kita Membatasi Diri Untuk Mengungkapkan Sejarah Lokal Itu Dalam Pengertian Komunitas Yang Lebih Sempit Nah Materi Apa Yang Dapat Diungkapkan Untuk Pembelajaran Para Peserta Didik Kita Ya Sudah Barang Tentu Yang Tadi Saya Katakan Itu Bermanfaat Bagi Peserta Didik Minggu Depan Akan Saya Jelaskan Mengenai Apa Saja Kriteria Untuk Menulis Sejarah Lokal Itu Kalau Di Perancis Sendiri Ada Tiga Sumber Penting Yang Pertama Di Sana Itu Karena Semua Kegiatan Komunitas Itu Kota Maupun Desa Itu Dicatat Secara Rapi Sehingga Monografi Merupakan Sumber Yang Paling Utama Nah Kita Juga Dapat Melakukan Hal Yang Sama Metodologinya Bahwa Kita Pergi Kantor Kantor Untuk Melihat Misalnya Perkembangan Penduduk Mutasi Penduduk Melakukan Organisasi Atau Ya Mutasi Dari Desa Kota Atau Dari Hidup Bertani Menjadi Pegawai Pabrik Misalnya Nah Kalau Seperti Itu Maka Sejarah Lokal Itu Tidak Berbanyak Tidak Berbicara Seperti Sejarah Nasional Tentang Raja-Raja Tentang Militer Tentang Kehibatan Peperangan Pertempuran Tidak Gitu Jadi Sejarah Lokal Itu Semangatnya Adalah Ya Membangkitkan Para hero Civilisator Hero itu Pahlawan Civilisator Itu Peradaban Jadi Para Pahlawan Peradaban Ini Yang Yang Mungkin Sangat Bagus Ya Untuk Keserta Didik Dan Pahlawan Peradaban Ini Tidak Yang Yang Besar Besar Maksudnya Dalam Pengertian Bahwa Mereka Berkarya Besar Tapi Mungkin Dari Aspek Status Sosial Dan Sebagainya Seperti Di dalam Sejarah Nasional Sangat Diperhitungkan Misalnya Raja Menteri Dan Kemudian Para Tokoh Tokoh Penting Lainnya Materi Yang Kita Ambil Misalnya Persoalan Masalah Sosial Budaya Saya Bagaimana Masyarakat Bisa Bertahan Dengan Adanya Social Distancing Seperti Ini Saya Membuat Beberapa Video Yang Anda Dapat Lihat Di Youtube Saya Melihat Bahwa Masyarakat Kita Itu Kehebatannya Adalah Mempunyai Kemandirian Atau Sudah Terlatih Menghadapi Krisis Apabila Terjadi Kekacauan Sekarang Ini Tampak Seperti Diam-diam Atau Sebetulnya Tidak Di Berbagai Tempat Terjadi Kriminalitas Yang Tinggi Termasuk Di Beberapa Perdukuan Yang Saya Amati Sebagian Saya Tulis Sebagian Sudah Saya Upload Di Youtube Itu Menunjukkan Bahwa Masyarakat Itu Mempunyai Ketahanan Sosial Sehingga Mereka Punya Cara Sendiri Untuk Dapat Mengerti Dan Memahami Misalnya Informasi Yang Kacau Balau Di Media Sosial Itu Lalu Bagaimana Caranya Agar Supaya Dapat Menemukan Kepastian Tentang Suatu Berita Misalnya Atau Karena Terjadinya Banyak Pencurian Dan Kemudian Kriminalitas Lainnya Maka Masyarakat Kemudian Berkumpul Dan Mengadakan Ronda Demi Keamanan Lingkungan Ya Seperti itu Dan Kemudian Juga Kita Membutuhkan Suatu Ya Mungkin Tidak ada Dokumen Dokumen Atau Yang Pernah Ditulis Seorang Misalnya Dulu Bagaimana Kisah Dalang Kisah Sinden Kisah Kisah Para Petani Yang Sukses Dalam Membangkan Wilayah Yang Tandus Menjadi Sukur Kemudian Ada Tokoh Lurah Ya Siapa Saja Yang Mempunyai Inovasi Dan Penemuan Penemuan Baru Yang Memajukan Bagi Masyarakat Komunik Ya Dan Juga Selain Aspek Aspek Budaya Seperti Tadi Termasuk Juga Di Dalamnya Bagaimana Kejahatan Lahir Di Desa Dan Bagaimana Dapat Diatasi Oleh Masyarakat Caranya Seperti Apa Itu Menjadi Sangat Penting Saya Menulis Tahun Berapa Ya 90-an Yang Dapat Anda Akses Di Google Ya Anda Cari Tikar Dalam Perubahan Zaman Itu Saya Menulis Tentang Bagaimana Ya Saya Menokohkan Nenek Saya Sendiri Dan Beberapa Pedagang Tikar Pada Waktu Itu Yang Sekarang Sudah Hilang Sama Sekali Dan Itu Memberi Contoh Bagaimana Apa Jaringan Jaringan Tikar Dari Produksi Rumahan Menjadi Tersebar Ke Seluruh Jawa Dan Bahkan Luar Jawa Dengan Demikian Materi Dari Sejarah Lokal Ini Menyangkut Pesoalan Sosial Ya Sedikit Politis Maksudnya Politis Itu Mungkin Juga Di Setempat Ada Gerakan Gerakan Politik Resistance Misalnya Ataupun Gerakan Buruh Yang Berhadapan Dengan Majikan Yaitu Ada Persoalan Ekonomis Termasuk Misalnya Kita Berbicara Tentang Pasar Bagaimana Peranan Pasar Bagaimana Pertukaran Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Kemudian Bagaimana Distribusi Beras Ya Banyak Yang Bisa Ditulis Di Dalam Sejarah Lokal Itu Sehingga Kita Mempunyai Pahan Yang cukup Luas Jadi Baca Sejarah Itu Tidak Hanya Baca Siapa Yang Menjadi Tokoh Kemerdekaan Kemudian Siapa Yang Mengarang Laku Nasional Tidak Begitu Saja Tapi Kita Lebih Komprehensif Menulis Hal-hal Yang Di Luar Mainstream Di Luar Sejarah Nasional Yang Sudah Dipulasi Ya Saya Rasa Begitu Apa Apa Yang Saya Jelaskan Yang Disebut Dengan Sejarah Lokal Minggu Depan Kita Akan Berbicara Tentang Untuk Apa Sejarah Lokal Itu Dipelajari Dan Bagaimana Caranya Untuk Menyampaikan Kepada Peserta Didik Silahkan Kalau Ada Yang Bertanya Saya Tunggu Memang Kalau kuliah ini Harus Kritis Harus Selalu Berpikir Yang Yang Cepat Karena Waktunya Juga Terbatas Ya Silahkan Assalamualaikum Pop Waalaikumsalam Saya Mau Tanya Pop Kenapa Jika Di Sejarah Lokal Itu Kayaknya Banyak Sekali Di Sejarah Lokal Itu Banyak Sekali Orang-orang Yang Belum Memahami Misalnya Jika Di Daerah Saya Di Kuningan Itu Kan Banyak Sekali Sejarah Sejarah Lokal Tetapi Di Dalam Pembelajaran Sejarahnya Di Sekolah-sekolah SMA Itu Guru Sejarahnya Sendiri Itu Belum Belum Banyak Menjelaskan Tentang Sejarah Lokal Tersebut Seperti itu Bagaimana Pop Memang Di Perancis Sendiri Baru Tahun 60-an Sejarah Itu Lebih Berkembang Menang Ke Sejarah Lokal Biasanya Tahun 30-an Perkembangan Sejarah Histori Dunia Itu Lebih Kepada Persoalan Politik Dan Ekonomi Masalah Perang Masalah Resesi Pada saat Karena Isinya Memang Begitu Baru Tahun Ya 60-an Dan Fernand Broda Sendiri Tahun-tahun 40-an Sudah Dipenjara Oleh Nazi Mereka Menulis Sejarah Di Dalam Penjara Dan Bukunya Sangat Terkenal Mediterrane Sudah Tidak Lagi Berbicara Mengenai Persoalan Politik Dan Sejarah Mainstream Tetapi Justru Berbicara Semang Iklim Harga Barang Kemudian Juga Mutasi Atau Perpindahan Manusia Perpindahan Pergerakan Pergerakan Barang Dan Jasa Itu Sudah Sangat Luar Biasa Dan Kemudian Lerualuduri Tahun-tahun 60-an Memulis Tentang Lebesong Delang Wadok Lebesong Itu Petani Lang Wadok Itu Suatu Desa Di Parancis Tengah Jadi Maksudnya Bahwa Ya Orang Mulai Mulai Tertarik Untuk Menulis Sejarah Lokal Dimana Disitu Ada Banyak Hal Yang Dapat Disumbangkan Kepada Masyarakat Tentang Bagaimana Pergerakan Pergerakan Dari Manusia Itu Dan Termasuk Kegiatan Manusia Yang Merambah Kemacam-macam Misalnya Kukum Misalnya Tentang Kegilaan Orang Gila Sejarah Klinik Luar Biasa Itu Dan Yang Lainnya Juga Seperti Para Penulis Sosiolog Lainnya Yang Juga Apa Besafat Seperti Isaac Derrida Kebetulan Saya ikut Kuliahnya John Putriat Biar Bordio Ya Semua Itu Mereka Kemudian Melihat Bagaimana Misalnya Suatu perkotaan Ya Sampai Kepada Hal Yang Paling Kecil Seperti Ya Misalnya Dulu Menulis Tentang Arsip Arsip Itu Menyimpan Banyak Hal Tetapi Terkadang Arsip Itu Diremehkan Atau Ya Bahkan Disingkirkan Padahal Disitu Memuat Suatu Catatan 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 Peristiwa Dan Kejadian Yang Sesungguhnya Membutuhkan Analisis Dan Membutuhkan Pengungkapan Kembali Berupa Narasi Yang Dapat Dimengerti Ya Oleh Genderasi Sesudahnya Itu Prinsipnya Disitu Sehingga Kalau Bapak Ibu Guru Yang Ada Di Lingkungan Anda Itu Kurang Menyadari Pentingnya Ini Karena Memang Pengetahuannya Atau Dalam Melihat Sejarah Itu Tidak Ya Seperti Kita Sekarang Ini Sejarah Itu Ya Mainstream Sesuatu Yang Tugas Pempita Begitu Peranan Militer Peranan Pergerakan Perjuangan Tapi Jarang Yang Bersifat Humanistik Itu Bagaimana Seseorang Dapat Melakukan Perubahan Di Dalam Masyarakat Itu Tidak Hanya Orang-orang Besar Di Sekitar Kita Banyak Orang Yang Mempunyai Kelebihan Dan Kemampuan Untuk Melakukan Inovasi Dan Kreativitas Di Masyarakatnya Ya Saya Kita Hargai Seperti Misalnya Mbak Dukun Mbak Dukun Itu Luar Biasa Itu Belum Ada Bidan Belum Ada Teknologi Kedokteran Tapi Mbak Dukun Itu Dengan Pengalaman Dan Dengan Metode Loginya Yang Mungkin Tradisional Ya Bertapa Mantra Mantra Ya Tidak Apa-apa Tapi Kan Sudah Menyelamatkan Jutaan Manusia Itu Tapi Mana Kan Belum Ditulis Ya Ya Itu Jadi Itu tugas Anda Semuanya Untuk dapat Membuat paket-paket Sejarah 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 Lokal Ini Untuk Diketengahkan Oleh peserta Didik Agar Supaya Peserta Didik Kita Itu Yang Lebih Vision Bahwa Masa Lalu Atau Sejarah Itu Bukan Barang Kuno Atau Barang Antik Begitu Tetapi Suatu Metode Untuk Memahami Kekinian Itu Fernand Broda Yang Berkali-kali Dan Karena Itu Sejarah Menjelaskan Kekinian Kekinian Tidak Bisa Dijelaskan Hanya Sepintas Gilas Sehingga Hanya Persoalan-persoalan Terminologi Seperti Nasi Kucing Nasi Anjing Kemudian Mudik Sama Pulang Kampung Jadi Persoalan Karena Itu Kita Tidak Mempunyai Ya Satu Konsep Yang Yang Jelas Bahwa Di Dalam Hal Kita Berbicara Ini Yang Dipentingkan Terminologisnya Ya Atau Substansinya Ya Kalau Terminologis Itu Atau Diskus Itu Tidak Pernah Selesai Di Dalam Postmodernism Kita Banyak Bergerak Di Dalam Persoalan Diskus Ya Ini Sudah Kita Diberingatkan Waktunya Ada Ada Lagi Yang Mau Bertanya Ya Baiklah Kalau Begitu Kita Akhiri Sampai Disini Perjumpaan Kita Dan Kita Ketemu Mujud Depan Dan Siapkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Mungkin Dapat Membuka Pemikiran Saya Tentang Bagaimana Sejarah Lokal Ini Berguna Useful Bagi Orang Lain Dan Juga Dalam Membangun Pendidikan Kita Yang Lebih Visioner Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Minggu depan Sampai jumpa